Selain menaruh perhatian besar di sektor pertanian, perekonomian, pendidikan hingga infrastruktur, Bupati-Pati Haryanto juga tidak pernah mengesampingkan potensi olahraga yang ada di wilayahnya. Meskipun belum setenar di sektor yang lain, minimal sejumlah atlet Kabupaten Pati mempunyai prestasi yang gemilang di regional, nasional hingga internasional. Bahkan untuk menggelorakan semangat berolahraga, pemerintah Kabupaten Pati melalui konis tempat akan menggelar kegiatan olahraga besar tingkat Kabupaten Pati yang baru pertama kali digelar yang diberi nama Pekan Olahraga Kabupaten Pati pertama tahun 2016. Kegiatan inti bertujuan untuk menyaring atlet berbakat dari desa maupun kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pati untuk selanjutnya akan ditampilkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang rencananya akan digelar tahun 2018 di Kota Tegal. Kegiatan inti bertujuan dalam rangka untuk Pekan Olahraga ini penjuannya adalah mengakomodasi para atlet untuk mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Kalau Pekan Olahraga itu hanya siswa, tetapi kalau Pekan Olahraga Kabupaten ini adalah semua atlet baik dari tingkatan usia dan dengan kita komodasi dengan Porkap ini untuk bisa membina atlet-atlet yang berprestasi maupun yang kita persiapkan. Ditemui seusai memberikan pengarahan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Porkap Pati 1 tahun 2016 di Ruang Pragola Sedapati, Bupati Harianto mengaku mendukung penuh pelaksanaan Porkap pertama tersebut. hanya berasumsi dengan adanya kegiatan Porkap diharapkan dapat memacu semangat masyarakat pati di bidang olahraga, sehingga dapat memunculkan atlet-atlet berbakat baik di kategori pelajar maupun umum.